Kisah fenomena sosial yang jambak ditemui di tengah masyarakat saat ini. Gengsi nomor satu, padahal bisa jadi mereka menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah. Video TikTok berikut ini bisa menjadi kritik sosial bagi kelompok pemuja gengsi. Unggahan ini memberikan gambaran bahwa tidak semua orang yang hidup mewah di luar rumah benar-benar orang berkecukupan. Unggahan akun Ahmad Lepo ini menceritakan seorang suami yang membongkar kehidupan istri yang punya gaya hidup sosialita, namun sejatinya hidup miskin. Entah apakah pria perekam video itu benar-benar sedang mengumbar aib sang istri atau video itu hanya untuk goyonan belaka. Yang jelas video ini bisa menjadi refleksi semua orang. Dalam video itu terlihat rumah yang sangat sederhana. Lantai terasnya kelamik, abu-abu kombinasi biru. Sebuah motor terparkir di beranda. Sementara kusen-kusen dan daun jendela bercet hijau telah terlihat kusam. Sudah lama tidak diperbaharui warnanya. Pada pojok atas jendela kaca yang lumayan lebar, tertempel stiker merah yang warnanya mulai luntur, pertanda sudah lama terpasang. Di dalam rumah itu terlihat tumpukan karung kecil, entah apa isinya. Yang jelas tumpukan karung itu menjadi perabotan dominan di dalam ruangan yang sepi perhiasan itu. Sang perekam video tak berhenti di ruang tamu. Dia terus berjalan hingga masuk ke kamar tidur. Di dalam kamar tidur itu terdapat ranjangnya lumayan lebar, namun kondisinya acak-acakan belum ditata. Setelah video rumah berstiker penerima Bansos, warganet kurang mampu pakai iPhone tayang, ramai menuai komentar dari warganet.